Pemirsa suasana alam masih menjadi pilihan utama bagi umat muslim untuk menunggu waktu berbuka atau menghabiburit nih. Seperti suasana memetik langsung buah melon dari kebun di desa Dororejo, Kekyapatan Tayu, Keupatan Pati, yang bahkan juga selalu ramai nih di serbu warga. Nah kebanyakan warga yang datang nih penasaran dengan sensasi memetik langsung buah melon dari pohonnya dan membeli langsung buahnya yang masih segar untuk disantar saat berbuka. Seperti apa ya? Kita langsung lihat. Berburu tempat ngebuburi di Keupatan Pati nampaknya menjadi pilihan yang tepat. Namun tempat yang menawarkan konsep petik buah dan pengunjung dapat langsung bawa pulang buah tersebut memang hanya ada beberapa saja. Nah seperti ngebuburi dengan memetik buah melon langsung dari kebun yang ada di desa Dororejo, Kekyapatan Tayu, Pati ini. Sebanyak 3.000 tanaman melon yang merambat di pematang pertambakan di desa tersebut, kini mulai ramai di serbu pengunjung. Terlebih saat ngebuburi atau menjelang berbuka puasa, pengunjung yang datang pun tidak hanya datang dari Kabupaten Pati saja. Beberapa di antaranya juga datang dari luar kota. Salah satu pengunjung mengatakan suasana di tepi pertambakan semakin membuat betah pengunjung berlama-lama di kebun sambil memilih buah melon yang sudah masak. Selain mencari suasana baru untuk ngebuburit bersama keluarga, rata-rata pengunjung juga ingin makan buah melon segar yang langsung dipetik dari tanamannya saat berbuka puasa. Tuh sekalian ngabuburit, terus memakan ada info soal memetik melon sendiri, biar daripada membeli di pasar kan lebih enaknya langsung datang aja ke tempatnya. Buahnya itu lebih segar, manis. Kebun buah melon milik Nur Cakwung tersebut mulai ramai di serbu pengunjung setelah viral di media sosial. Memilih kebun mempunyai inisiatif untuk membuka wisata kebun buah melon, lantaran harga buah ini tengah anjlok di pasaran. Awalnya, ia berencana untuk menjual buah melon tersebut kepada pengepul. Karena hanya ditawar 12 juta rupiah, hal tersebut dinilai tidak sebanding dengan hasil jerih payah yang dilakukan, karena menurutnya harga tersebut belum dapat menutup ongkos produksi. Dari lantaran belakang tersebut, kemudian ia memanfaatkan media sosial untuk promosi wisata petik buah melon tersebut, dan ternyata respon masyarakat cukup baik. Udah cocok, biar kaya gini, biar ame. Adalah kalau 100 orang, nah cepat, ikutkan sini. Kepada pengunjung, Nur Cakwung hanya mematok harga 7.000 rupiah untuk 1 kilogram melon yang dapat dibawa pulang. Pengunjung dapat memilih dan memetik sendiri buah melon langsung dari kebunnya. Sedangkan kepada pengunjung yang membeli lebih dari 2 kilogram, ia juga memberi bonus buah mentimun untuk berbuka puasa. Dari Pati, Udin Alinani, Metro TV Terima kasih telah menonton!